Kematian korban bernama Clemente, 48 tahun, diketahui setelah adanya tetangga yang mencium aroma busuk dari dalam rumah korban di Jalan Sawit Raya 11. Korban merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN bagian tata usaha di SMK Negeri Dua Sampit. Petugas yang mendapat informasi langsung menuju lokasi, namun karena pintu rumah dalam kondisi terkunci, petugas terpaksa menjebol jendela rumah korban. Semasa hidup, korban diketahui hanya tinggal seorang diri setelah ditinggal pergi istrinya yang lebih dulu meninggal dunia, sementara anaknya sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Menurut pengakuan tetangga korban, awalnya mereka tidak menyadari jika bau menyengat itu berasal dari jasad korban yang diperkirakan sudah beberapa hari meninggal dunia. Para tetangga sempat mengetuk pintu rumah korban, namun tidak ada jawaban. Saat menghubungi ponsel korban, terdengar suara dering dari dalam rumah, disitulah tetangga mulai menyadari ada sesuatu terjadi pada korban. Setelah mencoba mengintip ke dalam rumah korban, terlihat korban sedang dalam posisi duduk di kursi dengan banyak lalat yang menggerumuni. Kejadian itu langsung dikabarkan ke tetangga lain serta menghubungi pihak berwajib. Hari selasa tanggal 20 dengan tanggal 21 hari Rabu itu ada ketemu terakhir. Kebetulan beliau itu meminta tanda tangan untuk tasben Alborom istrinya. Setelah hari Rabu, sore sekitar jam 4 itu sampai hari ini tidak ditemukan. Pertama itu kerasa bau busuk aja mas, terus dicoba-coba dikutip-kutip, letaknya lalatnya penuh. Pas ditelepon AP-nya di dalam bunyi, serigaan tambah. Menghubungi warga aja, menghubungi Pak Lurah, Pak Lurah lagi menghubungi tetangga-tetangga yang lain. Kasus kematian ASN tersebut kini sudah ditangani aparat Polres setempat. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jenajahnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Dr. Murjani Sampip untuk dilakukan visum.